Halo beauty lovers, jangan kaget ya, aku belum pake makeup apa-apa dan ya this is my real face Hari ini aku bakal ngelakuin first impression dari foundationnya Elf yang acne fighting foundation Bentuknya kayak gini, pertama aku ngeliat foundation ini gara-gara di review sama Emily Noel di Youtube Dan aku penasaran banget pengen nyobain, sebenernya ini tuh kayak lagi emang gak terlalu ngetop banget Gak terlalu banyak orang yang ngomongin foundation ini, tapi si Emily Noel ini tuh suka Dan karena aku baca acne fighting foundation, meskipun emang aku gak terlalu berjerawat banget Tapi ya ada lah ya kalo misalnya lagi waktunya tiap bulan Dan disini tuh claimnya, ini bukan hanya untuk foundation aja, menjegah kulit berjerawat Dan ya, jadi aku penasaran banget aku langsung order dari Lazada Dan aku, I have no idea buat warnanya Jadi aku nebak-nebak aja dan mudah-mudahan ini cocok sama warna kulit aku Disini claimnya adalah flawless coverage formula that helps prevent and treat acne Kalian disini dapet lebih dari 30ml, which is 36ml Dan packagingnya kayak gini, ini aku buka aja Dan aku mudah-mudahan aku berharap ini cocok sama kulit aku warnanya Dan yang aku tau sih, Emily Noel bilang ini tuh kayak matte finish gitu, tapi kita belum tau, emilita tau enggak Disini aku bener-bener belum pake apa-apa, kecuali moisturizer yang dari Wardah itu yang aku suka banget Jadi, dan ini kalo aku boleh cerita sedikit, ini gara-gara aku totok wajah Di tempat yang biasa aku totok wajah Tapi terapisnya lain, dan dia menotok wajahku dengan kencang Seperti Like Oh my god Di totok wajah itu kan harusnya kayak cuman ditotok gitu titik-titiknya ya kan Kalo itu kayak diurut, ibaratnya muka gue dijadiin kaki yang diurut-urut sama dia Jadi ini ngebekas biru gitu, dan ini juga ngebantu sih bisa nutup atau enggak foundation ini Ini kayak putih banget, ini enggak putih banget kok Ini bentuknya kayak gini, dan aplik kotornya tuh kayak Wardah foundation yang tup-tup gitu Aku langsung keluar aja buat satu kali layer Kayaknya terlalu gelap deh Konsistensinya titik, enggak cair-cair banget Titikin aja Aduh, mudah-mudahan Kayaknya di tangan aku sih keliatannya lebih gelap Ke gelapan maksudnya Aku titikin aja dulu Lihat, ini kayak langsung flawless nutup gitu Dan ini tuh nge-setnya cepet banget Ini baru aku blend sekali, langsung sedikit nge-set Gumpang banget nge-blendnya juga Gak patchy Ini gak tau sih karena brushnya atau Memang foundationnya yang gampang di-blend Dan ini tuh belum aku pakein bedak Udah nge-set gitu Aku bakalan tambahin layer kedua Untuk Nambahin coverage-covered yang aku mau lebih tebel Lebih nutup Aku butuh lebih nutup di bagian sini Karena Kalian tau tadi ada apa Di bagian bawah mata Karena Aku bakalan balik lagi setelah aku selesain makeup ini Aku udah selesain makeup sekarang Udah aku set juga foundationnya pake Stay Matte Trimal London Dan aku disini gak pake concealer Aku bener-bener cuma pake foundation ini aja Dan menurut aku coverage-nya bagus banget Karena finishnya juga bagus banget Aku gak suka foundation yang dewy finish Tapi aku juga gak selalu suka sama foundation yang Finishnya juga matte sampe matte cakey gitu Dan ini menurut aku finishnya matte tapi gak cakey Kayak L'Oreal Invalible Pro Matte finishnya sama kayak gitu Dan menurut aku ini tuh bener-bener Flawless finish banget Jadi kalo disini dia bilang Flawless Yes it is Flawless banget Terus juga disini Cepet banget nge-setnya Nge-setnya tuh cepet banget Bener-bener kalian nge-blend pake brush Itu bener-bener Langsung gak Langsung nge-set Aku juga udah ngakuin tes Flash camera Itu sama sekali gak white Gak flashback Dan itu bener-bener bagus banget Emang disini gak ada keterangan ada SPFnya atau enggak Dan Ya aku yakin kalo gak ada SPFnya itu gak bakalan bikin flashback di kamera Nanti aku bakalan cek lagi setelah beberapa jam Kalo menurut aku sih ini bener-bener Gak Berbinyak sama sekali Jadi buat kalian yang kulitnya Oily Cocok banget pake foundation ini Dan so far aku suka Aku bakalan balik lagi Sekarang udah jam 5.22 Jam 5.22 Oke Hi Beauty Lovers Sekarang udah jam Udah jam 2.3.2.4 Kalo kalian bisa liat disini Berarti udah sekitar Sekitar 6 jaman aku pake foundation ini Dan tadi aku pergi ke rumah nenek aku Buat ngumpul sama keluarga Disitu aku main sama adek-ade sepupu aku yang bayi Dan dia mencubi-cubiti mukaku Dan sekarang bener-bener di bagian dagunya Yang kalian bisa liat tadi ada bekas totok wajah yang gagal Ini udah keliatan banget Ini udah fade disini Dan di bagian atas jidat sini masih ada Dan di bagian pipi juga sedikit masih ada Masih ada Cuman Aku kan tadi ga pake concealer sama sekali Dan ini keliatan banget Di bagian bawah sini tuh krising Jadi bener-bener harus diset Ala baking kali ya Supaya ga krising juga Ini di bagian mata juga agak krising Aku ga ngerti kenapa Bagian mata agak krising Dan di bagian sini semuanya udah ilang Padahal aku baru pake ini sekitar 6 jam Dan disini kalian bisa liat sendiri Tadi kan udah mulai ketutup Tapi disini keliatan lagi Buat kalian yang mau pake ini Untuk event-event mungkin bisa Karena ga berhubungan sama anak kecil Atau benda-benda yang menyentuh muka kalian banget It's okay Cuman karena tadi aku hardcore banget tuh si baby-nya Menurut aku ini ga annoying sama sekali finish-nya Kalo misalnya aku ga main sama anak kecil juga Mungkin aku yakin di bagian dagunya masih ada Klaim flawless coverage itu bener banget Aku suka banget sama coverage-nya Dan juga flawless finish-nya tadi Dan lightweight, yes, lightweight banget Karena aku ngerasa kayak ga matte banget yang bikin muka Sampai keberasa banget gue pake foundation Dan nutupin jerawat iya Karena tadi ini nutupin ini banget Terus juga uneven skin tone iya Karena memang bener-bener Bener-bener ngeratain warna kulit banget Ini bener-bener tadi ketutup tanpa concealer It's okay It's really, really good Tapi untuk tahan namanya Memang ga terlalu tahan lama Dan ga terlalu long wearing Tapi so far aku suka banget sama foundation ini Dengan harganya yang cuman sekitar 200 Aku bakalan taruh harganya disini Aku recommended banget ini Buat yang acne prone sama yang oily skin Karena ini bener-bener ga bikin shiny sama sekali So that's all my opinion That's all my review And first impression Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa di thumbs up Comment dan juga share ke temen-temen kalian Dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku Jangan lupa subscribe ya Please subscribe Dan juga follow my under social media Kayak Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain So yeah Thank you so much for watching Bye-bye